Intro Anggota DPRD Boni Bulango, daerah pemilihan atau DAPIL TAPA Bulango melakukan reses dengan meninjau pekerjaan waduk Bulango Ulu Kedatangan anggota DPRD Boni Bulango yang melakukan pertemuan dengan pihak pelaksana proyek dan badan pertanahan nasional Boni Bulango untuk memastikan pekerjaan proyek strategis nasional atau PSN di Boni Bulango berlangsung baik Menurut Ketua Komisi 1 Faisal Mohi, dari hasil turun langsung ke lapangan, progres pekerjaan waduk Bulango Ulu berjalan dengan sangat lambat Salah satu yang menjadi penghambat progres pekerjaan yaitu belum terselesaikannya pembayaran lahan warga di lokasi pekerjaan Faisal Mohi menjelaskan jika proses pembayaran lahan milik masyarakat cukup rumit yang menyebabkan belum dilakukannya pembayaran Masih banyaknya gugatan atas kepemilikan lahan dan kurangnya berkas yang menyebabkan belum semua lahan bisa dilakukan pembayaran Pihak DPRD Boni Bulango berharap agar persoalan terkait pembayaran lahan bisa segera diselesaikan Agar pekerjaan proyek strategis nasional tersebut bisa segera dirampungkan Memang dari apa yang kami saksikan langsung lalu kemudian dari rapat terbatas dengan para penyelenggara Pelaksanaan pekerjaan itu ada hal-hal yang memang menurut kami agak mengkhawatirkan Yang pertama progres pekerjaan secara visi Dari dua paket yang ada di sana Progresnya itu satu paket ada yang baru 15% Lalu kemudian ada paket yang sudah menghampiri 70% Nah ini tentu jika kita sesuaikan dengan tenggang waktu yang diberikan Sesuai progres Sangat mengkhawatirkan Untuk mengejar minimal 95% dari total pembangunan visi Nah banyak kendala yang dihadapi oleh BWS selaku penyelenggaraan pelaksanaan pekerjaan tersebut Dan yang paling utama dari seluruh persoalan yang kemudian agak memperlambat pekerjaan itu adalah Penyelesaian pembayaran lahan Penyelesaian pembayaran lahan ini adalah yang sangat komplikasi Banyak persoalan yang lalu kemudian membuat teman-teman pejabat pengadaan tanah itu Terkadang memang tidak bisa memaksakan untuk membayar Di samping karena ada gugatan-gugatan Lalu kemudian juga ada kekurangan-kekurangan berkas Yang membuat pihak Elman selaku pemilik uang yang akan membayarkan lahan itu Tidak berani memerintahkan untuk pembayaran Karena memang itu kan kekurangan-kekurangan berkas Nah proses kekurangan berkas ini untuk pemenuhannya itu butuh waktu lama juga Sehingga memang teman-teman dari BWS selaku penyelenggara kegiatan fisiknya itu terkadang Ingin berlari cepat tetapi tidak bisa bergerak bebas Karena mereka bergerak di lahan-lahan yang memang belum terselesaikan Faisal Mohim menjelaskan jika pihak Balai Wilayah Sungai atau BWS sendiri menargetkan Untuk melakukan pengisian air waduk di bulan Agustus 2024 Dengan begitu maka tenggat waktu yang diberikan tidak sampai satu tahun lagi Wahid Yunus Goron, Talo TV